Kita dari Munas dan Musda Provinsi bahwa kita melaksanakan konsolidasi. Itu kita mulai dari tingkat kecamatan, sekarang mungkin di awal bulan 3 selesai 15 kecamatan ini konsolidasi organisasi di tingkat kecamatan. Sampai bulan September konsolidasi di tingkat TESA. Jadi kita akan bentuk ke pengurusan sampai tingkat TESA. Dulu saja Golkar tidak ada kepengurusan atau katakanlah mungkin hanya berapa persen saja pengurusan di tingkat TESA kita menjadi peran. Kalau ini kita lakukan sampai ke tingkat TESA, kita yakin dan percaya Golkar akan menjadi pemenang di baik itu perselasi politiknya di milik Presiden dan pemilu legislatif dan juga di kata TESA. Yakin. Itu persiapan dulu. Kalau kita nyatu, golpak, nah kalau kita nanti bergeraknya sampai ke luar apakah di eksternal tidak itu apakah membutuhkan berlawan atau apa itu kita akan mainkan cuma. Sesuai dengan wabah-wabah perkembangan pendidik yang ada. Oke. Saya konsolidasi di tingkat kecamatan bahwa saya sebagai kader untuk Ketua DPD Kabupaten Sanggau, perintah pantai saya menyiapkan diri untuk jadi calon berubah dan tolong itu separkan kepada masyarakat. Supaya masyarakat bisa menilai nanti. Tidak.